Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini. Pengeluaran KWSP 2.0 ada atau tidak? Ini jawaban rasmi dari pihak KWSP. Ura-ura mengenai pengeluaran KWSP 2.0 kembali menjadi perbualan orang ramai. Ditambah lagi ada beberapa pihak yang memperjuangkan agar pengeluaran KWSP dapat dilakukan sekali lagi. Setelah pelbagai petisyen dibuka dan juga borang maklum balas dibuat, masih tidak kedengaran mengenai berita pembukaan semula pengeluaran KWSP yang kini orang gelar ataupun netizen gelar sebagai KWSP 2.0. Pengguna tanya KWSP. Bagaimanapun di laman Facebook terdapat pengguna yang bertanya jika terdapat pengeluaran KWSP 2.0. Jawaban pihak KWSP adalah seperti berikut. Setakat ini, tiada pengeluaran khas 2.0 dilaksanakan. Mohon berhati-hati dengan info yang ditularkan berkaitan pengeluaran 10K melalui laman media, sosial, dan WhatsApp. Anda dinasihatkan untuk dapatkan info terkini berkaitan produk dan perkhidmatan KWSP melalui saluran rasmi KWSP. Laman web www.kwsp.gov.my Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Youtube. Jangan dedahkan maklumat pribadi. Sebelum ini juga, pihak KWSP meminta agar semua orang dapat berhati-hati dalam mengisi mana-mana borang yang bukan rasmi dari kerajaan ataupun dari KWSP. Ini karena dikhawatiri data Anda akan digunakan bagi tujuan yang tidak baik. Hai, halo. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang, tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini, saya ingin kongsikan kepada Anda. Ada satu jadwal yang viral di laman sosial berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia. Saya makan status dan fasa bayaran BKM. Bayaran BKM fasa ketiga tidak lama lagi. Tetapi masih menjadi tanda tanya kepada semua penerima BKM, kepada semua keluarga Malaysia, kepada semua rakyat Malaysia, dan subscriber channel ini. Yang menantikan tarik rasmi daripada BKM sendiri, daripada kerajaan, daripada mencik keuangan, bila tarik rasmi bayaran BKM fasa ketiga. Jadi, ramai yang menantikan. Jadi, melalui Facebook, semakan, dan permohonan online yang saya lihat, ada satu berita yang mereka share. Rasmi jadwal penuh tarik dan jumlah bayaran BKM fasa ketiga. Basemakan status dan fasa bayaran BKM. Dimana, untuk fasa pertama, bayaran dikreditkan bermula pada 28 Mac 2022, sehingga 30 Mac 2022 secara berperingkat, yaitu 28 hingga 30 Mac secara tunai di cawangan BSN. Setelah itu, fasa kedua pula, bayaran dikreditkan bermula pada 27 Jun 2022 secara berperingkat. Begitu juga dengan bayaran tunai di cawangan BSN. Jadi, untuk fasa pertama dan fasa kedua, kita boleh lihat di sini bahwa tarik bayaran BKM adalah pada penghujung bulan, yaitu pada 27 hari bulan, pada 28 hari bulan, sehingga 30 hari bulan. Tetapi, yang menariknya di sini, tuan-tuan dan puan-puan semua, fasa ketiga, berita ini telah menyatakan bahwa bayaran dikreditkan bermula penghujung Ogos, atau awal September. Jadi, kita boleh lihat perbiasaan di situ untuk fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Di mana fasa pertama dan fasa kedua, dikreditkan pada penghujung bulan, yaitu pada Mac hujung bulan, dan juga pada Jun hujung bulan. Tetapi, untuk fasa ketiga, spesialnya di sini, bayaran, kata berita ini, kenyataan daripada berita ini, bayaran dikreditkan, bermula penghujung Ogos, atau awal September 2022. Manakala fasa keempat, bayaran dikreditkan bermula pada Disember. Tidak dinyatakan hujung ataupun awal. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, andai kata fasa ketiga ini dikreditkan pada penghujung Ogos, bersyukurlah sebab dapat dikreditkan awal. Bikin fasa ketiga dikreditkan awal. Tetapi, jika dikreditkan pada bulan September pun, kita tetap bersyukur juga sebab yang kita tahu, bantuan ini confirm, plus guarantee, pasti akan sampai di account bank Anda, akan dikreditkan pada masa terdekat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau bantuan keluarga Malaysia. Fasa yang ketiga akan tetap dibayar untuk Anda semua, dan tidak perlu risau duit itu tidak dibayar. Cepat atau lembat tetap dikreditkan. Cuma kelebihannya kepada penerima yang terima awal, kelebihannya mereka dapat duit awal dan dapat guna awal. Jadi, kepada penerima yang terima lewat, duit pun lewat habislah. Begitulah contohnya. Jadi, seperti biasa, pengguna BSN akan terima antara penerima BKM fase ketiga yang terima awal pengkreditan. Jadi, perkongsian hari ini adalah khas untuk B40 dan M40, serta semua keluarga Malaysia yang bakal menerima BKM fase ketiga. Tanya Edwin ucapkan. Jadi, itu saja perkongsian hari ini. Terima kasih, Malaysia. Terima kasih, menonton. Terima kasih, menonton.